Yah, udah jadi makanan sehari-hari buat wartawan kalau nungguin narsum berjam-jam, tapi ujung-ujungnya zonk alias batal, nggak dapet apa-apa. Ini yang gue rasain waktu lagi nungguin keputusannya PDIP untuk status kadernya, yaitu Budiban Sujat Miko, karena dia baru aja mendukung Baca Pres Partai lain, yaitu Prabowo Subianto, secara terang-terangan. Kenapa kita rela nungguin kabar ini? Nah, ini dia cerita gue dari lapangan. BISMO berawal dari kehebohan Budiman karena dia membentuk barisan relawan untuk pendukung Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Padahal, PDIP ini udah jauh sebelumnya mengumumkan calon presiden usungannya adalah Ganjar Pranowo. Ini sudah diumumin dari 21 April 2023. Sementara Budiman menyatakan deklarasinya mendukung Prabowo ini di tanggal 18 Agustus 2023. Nggak cuma di hadapan segelintir orang, tempatnya aja ini namanya Marina Convention Center di Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, kayak gini nih, momen Budiman bersama para relawan yang dikasih nama Prabu alias Prabowo Budiman. Bung Kano dan Bung Hatayang mempromeskan kemerdekaan. Hari ini saya bersama Pak Prabowo Subianto. Sebenernya, kedekatan Budiman dan Prabowo ini udah kelihatan dari satu bulan yang lalu. Pas bang satu bulan yang lalu yaitu 18 Juli 2023. Jadi di situ Budiman berkunjung ke rumahnya Prabowo di Kertanegara Jakarta Selatan. Saya mengapresiasi dan merasa bahwa Pak Prabowo itu mewakili satu cara padang kepemimpinan politik yang cocok dengan saya dalam pengertian. Satu bangsa yang ingin bangkit di tengah turbulensi karena krisis global, para perang itu biasanya butuh pemikiran dari dua tipe orang. Satu intelijen, satu aktivis. Karena kalau ada orang politik latar belakangnya yang intelijen atau tentara atau latar belakangnya yang aktivis, dua jenis orang itu biasanya mampu berbicara hal-hal strategis secara kompleasi. Nah dari statementnya Budiman ini juga udah ketahuan ya waktu selesai pertemuan di rumahnya Prabowo itu sebenarnya bisa dibaca nih. Arahnya nih Budiman bakal ngedukung Prabowo. Singkat cerita, begitu PDIP tahu ada kadernya yang mendukung baca pres dari partai lain, tentu aja tidak tinggal diam. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto langsung bilang kalau ada dua opsi nih buat Budiman. Dia mundur dari kader PDIP atau menerima sanksi pemecatan. Waktu itu Hasto juga bilang bakal ada pengumuman soal status Budiman ini kepastiannya seperti apa di tanggal 21 Agustus 2023, hari Senin. Nah makanya gue sama teman-teman media lain juga udah standby dari pagi di depan DPP-PDIP buat nungguin kepastiannya ini. Gue sendiri datang sekitar jam 10-an tapi nyampe sana udah banyak teman-teman yang lain karena mereka ada yang standby dari jam 9 pagi bahkan. Jadi kita penasaran dong nungguin di depannya ini gimana jadinya dipecat atau enggak atau tiba-tiba Budiman datang dan menyatakan mengundurkan diri gitu. Kita menanti kabar itu. Sampai hampir jam 2 siang itu beneran gak ada kabar sama sekali dari pihak DPP-PDIP-nya. Dan bener aja pengumumannya ternyata gak jadi di hari itu. Sia-sia lah dan zam penantian kita. 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 Sia-sia lah. Kalo kata pihak PDIP-nya agenda ini batal karena mereka lagi membahas hasil survei yang menunjukkan elektabilitasnya ganjar ini meningkat. Jadi mereka sibuk soal itu dan akhirnya mengesampingkan dulu nih soal statusnya Pak Budiman Sujat Miko. Tapi karena gue sendiri nggak mau di penantian gue sia-sia, akhirnya gue mencoba untuk hubungi Pak Budiman. Ya nanya dikit-dikit lah tipis-tipis gimana sih perasaannya kalau akan diumumkan hari ini. Kan ini nggak jadi nih. Jadi pas itu dikontak lewat WhatsApp dan langsung ditelepon balik. Jika ada sebuah pemerintah sendiri, saya datang pada majelis untuk kehormatan partai. Karenanya saya menunggu saja, begitu. Mbak Nisi dan teman-teman luar tahun sekalian. Pak, tapi kan ini ada satu pilihan nih Pak, salah satunya mundur, mengundurkan diri begitu dari PDIP. Ini gimana Pak? Mundur, itu saya nggak tahu lagi nih Pak, saya dengar dari kamu nih Pak itu mundur. Ya kalau saya kan, saya pasif saja. Saya pasif saja, saya tidak akan memberikan reaksi yang berlebihan kecuali menjawab pertanyaan teman-teman wartawan tentang tanggapan itu yang baru saja saya berikan bahwa setahu dan sepengah-sepengah-sepengah saya memang harus ada pemandilan resmi terlebih dahulu. Begitu. Awalnya selama ini kan, saya pernah dipanggil secara resmi. Terima kasih. Oke, beberapa hari setelah nggak ada kabar dari tanggal, tadi tuh yang kita nungguin di tanggal 21 Agustus, udah nggak ada kabar, sepi-sepi aja. Nah tiba-tiba ada kabar di tanggal 24 Agustus 2023, kalau Budiman Sujat Miko sudah menerima surat pemecatan itu. Jadi suratnya itu diterima malam hari, di Kamis malam itu, dan besok pagi ya di Jumat pagi langsung gue coba hubungi lewat video call. Untuk tahu reaksinya nih gimana setelah menerima surat pemecatan itu. Oke, saya terima karena saya tidak mau berlaru-laru juga memperbesar masalah ini, karena nanti hanya akan mengaburkan esensi yang saya sampaikan mengenai sikap saya, sehingga oke, saya sudah baca itu. Terus langkah ke depannya gimana nih Pak? Apakah kepikiran untuk, kan sebelumnya juga pernah Bapak bilang nanti mau mendaftar ulang gitu ya, kalau nggak salah? Waktu itu selamat bilang, atau? Ya, mungkin butuh waktu yang lama pastinya, karena sama yang mengumur tabunan partai bisa saja nih, saya bisa memberikan pembelaan nanti saat Kongres. Ini terjuangkan, berarti saya terjuangkan kembali, tapi sampai sekarang saya belum terpikir akan merespon soal ini lebih jauh lagi, agar tidak terpengaburkan apa yang menjadi langkah-langkah rencana-rencana saya ke depan. Nah, sikap politik saya. Begitu. Berarti akan jomblo politik dulu nih Pak? Ya, jomblo dulu gitu ya, mungkin menikmati hidup sebagai jomblo dulu, tapi tetap saja jomblo dan pengertian tidak berpartai dalam waktu dekat. Sehingga saya sekarang ini mungkin dapat melakukan aktivitas bersama rekan-rekan di Prabu, atau rekan-rekan di lawan persatuan nasional, yang memang sudah berdiri dan akan berdiri di berbagai kota di Indonesia. Ya, itulah yang akan menjadi fokus aja. Nah, oke. Jadi, untuk sementara waktu, dalam waktu dekat ini, Pak Budiman tadi bilang nggak mau bergabung ke partai lain dulu. Dia juga bilang kalau nggak merasa kekecewaan yang mendalam, karena dia pun udah memprediksi dan memang sudah mempertimbangkan dengan matang nih berarti. Tapi gue tuh jadi ingat sama kasusnya Effendi Simbolon, yang waktu itu juga sempat memuji gitu ya sosok Prabowo waktu dia bikin acara dan mengundang Pak Prabowo sebagai narasumbernya atau speaker. Nah, momen ini terjadi jauh sebelum Budiman Sujat Miko mendeklarasikan bersama Prabowo itu ya. Ini di tanggal 7 Juli 2023. Di situ Effendi Simbolon bilang kalau Prabowo ini merupakan sosok yang layak untuk menjadi nakodanya RI atau memimpin negara ini. Akibat tungkapan itu, Effendi juga sempat dipanggil ke DPP PDIP. Tapi hasilnya beda, Effendi bukan dipecat, cuma dikasih peringatan aja. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Kira-kira selain Budiman Sujat Miko dan Effendi Simbolon, ada nggak ya kader-kader PDIP lainnya yang juga udah kelihatan mendukung Prabowo Subianto atau capres lain? Kayak mungkin Pak Anies Baswedan? Atau ada nggak ya kader-kader partai lain yang mendukungnya ini bukan capres yang diusung sama partainya sendiri? Coba tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk ikutin cerita gue dari lapangan berikutnya. Terima kasih telah menonton!